berarti di inginnya bakal makin seru langsung aja ini kita capcus game pertama dari dan juga evos SD coba lemon pakai belerik coba kurang-kurang plot twist apa ini ini saya membuahkan lemon jadi saya mau berbuah ini pusing bahan yang bisa berbuah adalah tahun yang lain dari arkihoshi apa dua hero mereka pake emblem tank oke oke ada belerik ada silvana juga jadi semakin plot twist oke jadi kita tinggal nunggu saja ini seperti apa hasil yang bisa dapatkan teman-teman lemon yang lagi solo lane di di Xp lane tapi belerik strong banget sih dia bisa nahan semua hero bisa banget bisa banget nah itu mungkin disini arkihoshi fokusnya memperkuat setiap sideline nya di mana mungkin kalau dia bisa nahan disana tapi benedetnya mulai ini ya semena-mena nge-cutting-cutting minion sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lainnya di area tengah biar nggak terlalu kepus lain di area atas eh kenceng lho ya minionnya ya langsung di hilangkan kayak begitu tapi ini lawannya adalah benedet yang bisa nge-cutting minion dengan sangat cepat tapi arkih senjira dia nggak diam disitu soul dalam bayangkan ga jiwanya hilang disini tidak ternyata karena arkihoshi tak bisa menangkap seorang soul evos AC di sisi lain bergerak ke area bottom line keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain yang satu ke atas yang satu ke bawah mereka nggak bertemu satu sama lain nggak ada niat untuk berperang juga hanya untuk memberikan gerakan tapi tidak atas lemon berada-ada dengan surprise attack dari Albert dan dengan blessing duet soul masih bisa selamat waduh masih bisa kabur ke bagian belakang masih cukup santui dia masih bisa membuat dan juga meriset pulang lagi apa yang harus dia lakukan waduh ini tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi Albert nya pun harus terculik dan harus menghilang dari land of down satu untuk satu iya terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane nya genking yang atau rotasi yang depan oleh kuhoshi AC itu sangat manis sekali juga satu dan tiga orang yang mint dan sadar akan hartle tersebut mereka rambut nge-rambut juga kakep ya tapi sekarang di area turtle nggak akan diberi gratis tapi emotisi yang pernah kita mendapatkan turtle nya masuk ke area depan dengan rush dirus nya tarah kuhoshi waduh mereka gagal untuk mengamankan turtle nya but it's okay arah kuhoshi tidak kehilangan satu member pun gap ingin memberikan keuntungan lebih untuk ifos sg oke ini dia mungkin ini adalah yang memang tempo tempo el klasico ya selalu menculik satu demi satu saling bertukar aja di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harid Benedetta udah mengambil posisi cutting minion sampai ke dalam inner target tapi sekarang mulai terkepungkah ada serena ada elektro yang langsung dikeluarkan begitu itu aja tapi langsung disamperin dia mau kabur ke bagian mana nah lho ketemu dengan Valerie mau ke mana lu mau masuk rumput ada lemon nah lu kan kegep kan tuh ada sabat sahabat semua tapi ternyata ada trade kill yang terjadi diantara kedua yifos hg gak mau kehilangan saja mereka menukarkan dengan A7 yang sebenarnya dia udah menggunakan flicker itu masih belum berhasil untuk melamatkan dirinya yifos hg dan rrqc ini akan jadi pertempuran yang sangat panjang untuk kejuannya sama-sama saling membalas gak ada yang mau rugi satupun benar tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak e-post sg ya budaya si propatin dan itu membuat dari network e-post sg semakin melambung tinggi di atas arah si hosi dari darah yang tengah langsung ejector keluar saiko dalam bayam dan dikeluarkan tak bisa untuk melamatkan dirinya pergerakan Albert dan juga lewat gak bisa untuk melamatkan seorang saiko di area tengah waduh nih zaman force nya juga udah mulai aktif semeratnya R7 tertinggal dibagi belakang dikeluarkan ada dua orang di panah fungungnya terbakar sayang sekali Oh tapi ternyata ini dikit lagi budaya selamat sudah. Ya masih punya shield yang baik disini dari area bawahnya. Cuma R7 2 kali terpik off. Ini bukan hal yang baik tentunya untuk dia. Dan seputar-putar itu ini ejector nya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Johan sendiri bisa masuk ke dalam sebak-sebak cukup enak. Membunuhin orang disana eject keluar dan bisa dapetin satu mungkin atau keluar-keluang untuk ngurangin HP HP dari pemain RRG. Oh masih ga reda. Pandas Israel dikeluarkan oleh Albert dan dadar penjabat-dabat. Tapi selalu mengejar dengan jarang albert dan belakang lemon ini juga adalah bahaya. Evols HD HP memaikan lebih tinggi dari sana lemon begitu sekarat. Mencoba untuk dikejar tidak berhasil. Imperial Justice nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan boing kill. Triple kill. Albert save the day. Apa? Albert dan juga Sylvana Imperial Justice nya on point. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Saiko. Saiko ngebukakan dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya. Oh Saiko nahan, nahan, nahan. Ditarik tiga orang, gejuk. Wow kemana lah, langsung terkena spiralnya. Efeknya dia terputar-putar, gak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan. Gak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan tiga player sekaligus. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Dan pas banget disitu juga Albert masih bisa balik. Bisa memberikan damage yang cukup. Evose HD, itu miskalkulasi banget sih. Ketika sebenarnya Eon masih bisa selamat dengan flingnya. Cuma dia menerap, oke kita masih bisa nih. Durabilis dari silpannya gede banget sih. Dan sekarang JPL hampir sedikit dari belakang. Vinnya masih bisa mendapatkan seorang JPL-nya. Vin sekarang posisi-nya awkward banget. Susah banget untuk kabur-kabur. Masih punya shield kabur karena belakang Eon Flea digunakan. Dan Vin masih bisa selamat. Yes, 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 yes. Selamat untuk Vinnya dengan darah yang begitu sedikit. Tapi Saiko ada di bagian tengah. Udah melihat seperti ada di bagian bawah. Albert-nya memberikan blazing duet. Tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari Evose SG. Tuh liat, aku liat duel tanpa akhir. Ada di top lain. Duel tanpa akhir. Udah ingatin aja. Electroblown-nya dikeluarin. Lemon-nya mundur dikit. Kena uret kan lu. Tuh ada tanaman yang akan langsung memperbaik habis tubuh dari Soul. Oh, di arah bawahnya. Montevsugur sudah dikeluarkan. Tapi R7 berada di posisi yang tidak baik memakan damage. Sangat besar Pokemon. Tak bisa melanjutkannya. Banyak banget backup yang dilakukan. Tapi Vinnya hilang. Dengan scene provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya. Karena tadi Vin sempat menyelamatkan pergerakan dari R7. Dengan bisa ngedash. Tapi sekarang kita lihat mekaknya yang dicipta. Ada blazing duet yang diciptakan. Tapi ternyata udah ada battle minar di base. Oh my God. Ada satu chronodash yang membuat Albert pun harus menghilang. Iya, Pokemon masih bisa ngejar karya belakang. Walaupun ada blazing duet yang sangat cantik. Tapi internetnya tidak cukup. Dan sekarang di sini berjaya sesudah dikeluarkan. Eon terpani Saiko. Masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura. Yang mainnya kejauhan. Di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetanya udah kayak pelaku tabrak lari. Bener-bener dia datang memberikan damage. Terus kabur lagi. Hit and run. Bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Iya, tapi RRQ Hoshi berada di posisi yang kurang baik. Di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming. Farming masih bisa maju mundur juga dalam perang. Menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS HG dari segi network. Kita bisa lihat mereka mengungguli RRQ Hoshi. Dengan mendapatkan dua turat di area atas dan area bawah. Tartal kali ini masih bisa diamankan dari EVOS HG juga. Membuat RRQ Hoshi agak sedikit tertinggal di belakang EVOS HG. Di bagian bawah juga alburnya nih. Ini PR-nya dari Harim. Yang kayak tadi kita mungkin bahas. Left, Saiko masih bisa bertahan. Di perusahaan-perusahaan yang sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS HG bermain dengan saat objektif menuju ke area tengah. Dan pinnya tertinggal di area belakang sendirian EVOS HG. Begitu ganasnya mereka gak mau kehilangan satu momen pun. Untuk ngepanis RRQ Hoshi. Mendapatkan bonus pula. Waduh, 3.000 sudah network buddha. Ini adalah jarak yang sudah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi. Pergerakan yang memang tiga kali. Dia sudah terpikam. Tapi sekarang kita lihat dari blazing duel langsung dikeluarkan saja. Dia mau ngedash ke arah mana. Dikejar, ada Alekto juga. Kencang banget larinya. Sudah kayak pelari Husein Bol ya. Kencang melalui ke dunia. Ngibri, sana-sini, sana-sini. Cuma ini EVOS HG. Wow, Lemon seorang dirika tidak ada Saiko dari area belakang. Sampai tempat itu sudah dikeluarkan. Sampai tempat muncul dari area belakang. Aeon berada di muncul yang tidak baik. Tapi Lemon begitu sekarang. Dia masih punya dua belakang yang sangat tinggi. Ipo pisingin melawan. Melakukan kasar atau yang terhadap area QC. Ipo yang sudah siap. Tuh, kita sudah hadir di sini. Dan Pokemon terlalu sekarat area QC. Sangat kuat mempertahankan. Walaupun sudah kehilangan Lemon. Satu untuk satu pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 6-0-3 loh. Ini akan sangat bahaya sekali. Jadi diam-diam dia akan jadi juragan sendirian. Dia akan menjadi saudagar. Dimana golnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Ya, kuncinya sekarang bagaimana cara mereka mempertahankan. Dan harinya ketika Laman Force-nya dibuka ini mereka tidak boleh pakai di atas Laman Force. Ya. Ketika ada Laman Force mereka sangat-sangat slow. Mereka tidak mau duduk. Dan mereka wajib untuk komen maju. Tidak baik. Oh, tapi Saiko ditangkap dengan Ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari arah QC juga. Langsung dibuka pula. Hanya mendapatkan seorang JPL saja. Tapi sudah terlanjur. Iber justice dikeluarkan di area belakang. Eon memakati pincang sangat besar. Cuma slow-nya tengok-tengok. Eon pun harus tumbang. Finally. Tapi R7 seperti harus menukarkan nyawanya. Karena terlalu jauh teman-temannya. Berada di sisi yang lain. Memilih untuk mundur. Tidak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya. Hampir saja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepat banget dari pemain arah QC lainnya. Sekarang kita lihat saja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah. Matilda, Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang sudah hampir. Alekto dikeluarkan. Vin pun mulai hadir. Langsung saja berubah. Benar ya, Goyang. Yes, yes, yes. Luar dia berhasil diambil oleh Vin. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata kita di sini. Dan high risk, high return. Dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal. Mahal banget. Dia dapetin sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di area bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika Arar QC berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan ke push semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Jadi Arar QC punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini. Dan nge-push E-Post SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya harus sudah nongol lagi di lane of dawn. Ngobrol sama lapu-lapu. Om Hylos apa Om Wowo? Asum. Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Saiko di bagian belakang. Imperial Justice sudah di standby-kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di depan. Mereka semua mengontrol lane-nya sih. Tapi ada yang merasa muncul ke Pak The JPL. Seorang diri masih bisa pertandingan dari Flicker. Tapi tidak bisa karena ada speed di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. E-Post SG mencoba untuk menukarkan temannya. Karena belakang Soul dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blownya sudah dikeluarkan. Soul dikejar-kejar. Mau ngibir kemana karena RRQ OC juga gak mau ngejar Soul. Waduh. Udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh. Capek juga kencarnya. Capek ngejar. Ini band-nya di sledding bisa gak sih? Susah banget. Dia kasih batu di depannya. Susah banget. Tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa dikeluarkan. Satu odota ini dia. Wrednya udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Ben berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Saiko-nya ke bagian depan. Tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh, waduh, waduh. Soul-nya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada JPL juga. Ada Albert yang mundur kembali. Ow, 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 ow. RRQ Gahos sih memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya. Sangat baik sih. RRQ Gahos sih mulai mengejar ketertinggalan. Mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan ada di sini. Benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS AG pun gak mau kasih. Celat dikit pun untuk RRQ Gahos sih. Masuk ke area semak-semak jungle dari RRQ Gahos sih. Sudah diduduki oleh EVOS AG. Iya, tepat. Bawahnya blessing duel. Di area tengah juga mulai melakukan pergerakan. Kabur ke area tengah-tengah EVOS AG. Soul ngegojek ke kanan, ke kiri. Dikejar-kejar. Masih terselamat ke daftar. Ternyata tidak. Finn berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu, Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel. Masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Waduh, atak. Iya, iya, iya. Dua atak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert. Sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Saiko. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS AG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Iya, posisi JPL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS AG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato, dengan adanya Montage Shocker. Ngebukanya bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS AG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS AG. Dengan Aral QH, ketika ada Montage Shocker dikeluarkan, Aral QH harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka sudah terbaca, sehingga mereka harus memutar otak lagi. Harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar harus cepat untuk decision making dari Aral QH, mau kemana, apa yang harus mereka fokuskan pula. Wah ini sedikit lagi, lore akan kembali muncul. Mungkin ada pancingan-pancingan yang bisa mengakibatkan sedikit war ataupun war-war kecil. Yang memakan korban satu atau dua, sehingga tim yang memenangkan war tersebut akan bisa mendapatkan lore tanpa ada gangguan. Dan lihat aja, zaman pun sudah langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata tidak ada efek apapun yang diberikan. Ya, ketika lor sudah hadir, Aral QH juga mereka tahu betul. Dan mereka bergerak ke area top lane. Agar sedikit membuat EVOS AG Dugdigdupster. Karena defense pun harus mereka lakukan tadi di sisi lain. Bertemu dengan Psycho, Blicker sudah digunakan. Yang berhasil untuk melamatkan dirinya. Lini belakang dari Aral QH si gagal untuk dicolong oleh EVOS AG. Psycho berhasil selamat. Tapi Lemon muncul dari belakang. Surprise attack to the hand with EVOS AG. Mau kabur kemana Pokemon? Menjadi seteran utama JPL. Tak akan menjadi selanjutnya. Tapi R7 gagal untuk mendapatkan cheat terakhir seradap JPL. Yang masih bisa selamat. Waduh, JPL-nya masih bisa selamat. Isansin-nya masih bisa kabur. Tapi serangan surprise attack seperti ini benar-benar membuat sebuah apa ya? Permainan dari Boteji langsung terkaki-kaki terheran airway. Apaan ini? Kenapa ada pohon di tengah jalan? Tadi Lemon dia jalan dari top lane. Dia jalan kaki aja ke tengah. Benar. Jalan kaki santai banget. Surat di tengah-tengah. Orang kayak di notice ya? Surat. Eh, tapi itu disitu sekarang. Stolenya misstep. Dan tertangkap oleh RRQ OCM. Dalam keadaan yang sangat penting. EVOS AG kehilangan dua player yang sangat penting. Dan membuat tentunya RRQ OC punya kesempatan yang masih sangat besar. Untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada JPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ. Untuk bisa mendapatkan ke arah Lord-nya. Ada Lemon yang langsung membuat barikade, membuat palimeter. Dan ini dia Lord yang sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Ya, dan untung banget disitu juga potato gak punya pertanian shocker. Yang ya tau-tau kalau hoki kan. Bisa mengamankan Lord. Dan RRQ OCM mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila itu mind blown banget sih ada pohon. Tiba-tiba di tengah jalan. Iya, ini dari mana tempat jalan ini? Di belakang, dia dari belakang. Gue ngeliat pohon beri jalan ya ini di sini doang nih. Tarik top lane dari minimetnya dari atas. Pelan, satu-santungnya sampai tengah. Orang dihipnotis. Terus, maksudnya kan ada tiga di tengahnya. Pas nolnya, iya kok ada gini ya. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, dapat Pokemon ya. Bisa kayak gitu ya, Lemon ya. Orang bisa dihipnotis kayak begini. Terus helm. Terus ada apa tuh, Skyguard. Dan sepertinya mau bikin Thunderbell ya kayaknya ya. Dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang, pindah sedikit lagi ya. Speed tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas, Lord-nya masih dijaga dengan cukup baik. GPL belum mau maju. Ejector juga belum dikeluarkan. Dan siapa kayaknya akan menjadi korban sesana lagi. Kita lihat aja. GPL-nya bener-bener membuat parameter yang sangat-sangat baik dari boss SG. Iya. Pembuas untuk mendapatkan satu inhibitor ya. Top lane, Aron Kiyoshi memilih untuk pulang. Karena Finn berdari culture lebih dahulu. Untung aja Finn punya purify. Kalau nggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk Aron Kiyoshi. Kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan sesuatu inhibitor. Tapi yang harus diperhatikan oleh Aron Kiyoshi adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh Aron Kiyoshi. Tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa mendapatkan celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia nih sekitar 325 ribu penonton secara langsung. Luar biasa sekali. Dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung. Untuk tim-tim Indonesia yang berlagak. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170 ribu like udah kita capai. Ayo 200 ribu like sedikit lagi. 250 ribu like mana tau bisa dicapai. Bisa kita capai. Dan sekarang kita lihat aja Pertapura udah mulai pecah. Ada blessing duel yang langsung diciptakan. Tapi Ejector berhasil mengirim Saiko langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja pekerangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon-Pokemon yang berhasil langsung diambil. Begitu aja. Dicolong oleh Lapu-Lapu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa? Masih bisa memberikan perlawan. Dan Potato pun menghilang buddha. Iya, ini menjadi angin sekarang untuk RRQ Holsey. Mereka masih kuat berlima. Menuju ke area Indipitor di area tengah. RRQ berdegarung langsung ke area base milik EVOS SG. Sudah mulai pusing seperti EVOS SG. Dan tak bisa menahan keburan dari RRQ Holsey yang begitu kuat. RRQ Holsey berhasil menundukkan EVOS SG di game yang pertama. Congratulation GGGG RRQ Holsey. 1-0 Indonesia merhasil untuk membuat skor lebih unggul.